Oke semuanya di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pekerjaan saya yang kemarin tentang yang part yang kedua adalah apa itu memasukkan kawat email ke dalam lubang aluriya dan kali ini kita akan menali menyambung kabel dan mengelem atau serlak pompa air dan di kesempatan kali ini kita akan menalinya terlebih dahulu jadi untuk bagian yang menali seperti ini saya rasa Anda sudah cukup bisa atau cukup mempuni apabila anda sering menonton di channel ini tentang perbaikan pompa air 10 pompa air menggulung pompa air dan yang lainnya karena disini telah saya sediakan banyak sekali hampir 50 lebih eh di playlist saya yang membahas tentang pompa air perbaikan pompa segala macam namun tak cuma itu aja yang tak bahas jadi disini mesin cuci ada kulkas ada masjid kom ada setika ada hampir semua kebutuhan yang berada di rumah anda saya cukupi tentang bagaimana cara memperbaikinya Oke lanjut dan setengah yang ini setengah kawatnya udah kita tali ya seperti ini penaliannya jadi tidak tidak terlalu bagus sih dari saya tapi yang penting bisa kenceng rapet dan tidak bergetar dan kali ini kita akan menyambung suatu kabelnya disini banyak sambungannya untuk cara penyambungannya Anda bisa simak di link deskripsi di bawah ini itu ada skemanya ada jalan alur-alurnya Anda dapat menyimaknya disitu tentang skema pompa air jimitsu serta jumlah niritanya dan sebagainya semua tersedia disitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah semua selesai terpasang semua selongsong dan yang lainnya dan kali ini kita akan melanjutkan menalinya ya kalian harus tahu kalian harus mengerti dan ini tidak cukup sulit untuk cara penaliannya dan akan kita langsung aja cara penaliannya ketika udah selesai ya setelah penalian sudah usai udah beres udah rapi seperti ini kita akan memasukkan kabelnya kita akan mengelemnya agar bisa rekat rapat tidak dapat getaran tidak dapat getaran yang mengakibatkan apa itu kawat satu sama lain tubuhnya sehingga sehingga lecet kita ingin menghindari hal tersebut terjadi dan kali ini kita siapkan selatake insulin material 6 3 dan ini kita tetesi dulu saya mau memakai selatake ya anda kalau mau memakai selatake atau yang apa itu bisa aja karena sama aja pada prinsip perjanya tetep sama dia kalau kering tetep udah apa itu kalau kering tetep keras ya seperti ini selat yang baik maksud saya dan nantinya kita akan jemur ke teriknya matahari mumpung masih ponos dan setelah kita lakukan penjemuran dan ini sudah 2 jam berlalu ini saya pertepat videonya kali ini udah agak kering ya ini pompanya kawatnya yang udah kita lem tadi dan kali ini kita akan memasang kabel kabelnya kabel listrik kapasitor dan yang lainnya kita akan pasang juga disini dan kita akan mencobanya apakah pompa airnya itu dapat berputar atau tidak tidak ya itu bisa muter gak sih kira-kira hasil sepulang saya itu dan kali ini kita akan memasang apa itu pompa nya kita masang kabelnya dan kita akan mencobanya oke selamat menikmati 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 ketegangan listrik oke dan telah nampak ya bahwa kipasnya berputar itu tandanya pompa air ini dapat bekerja atau sepuluhan saya ini bisa berputar oke dan mungkin sekian dulu video dari saya apabila kalian menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe ya sampai jumpa